Koordinasi pansus konflik lahan DPR Deryau bersama Kementerian BPN-ATR Pusat tidak mendapatkan solusi yang berarti. Pasalnya BPN-ATR Pusat hanya memberi kejawaban normatif dan tidak adanya solusi yang konkret terkait akses masyarakat yang berada di kawasan HGU PT Duta Pama dan PT Wanasari Nusantara yang berada di Inu dan Kuansing. Pansus konflik lahan DPR Deryau yang diketuai Marwan Yohanis pada Jumat 25 Februari lalu melakukan koordinasi terkait permasalahan lahan masyarakat dengan perusahaan yang ada di Inu dan Kuansing. Pansus mempertanyakan kepada BPN-ATR selaku pemberi izin kawasan hak guna usaha perusahaan yang kini berkonflik dengan masyarakat akibat ulah perusahaan. Pansus konflik lahan menginginkan jawaban dan solusi jangka pendek agar masyarakat dapat kembali beraktifitas dan mencari kehidupannya. Namun hingga kini, Kementerian BPN-ATR hanya menjelaskan aturan dan jawaban format saja. Wakil Ketua DPR Deryau Hardianto yang turut mendampingi Pansus juga menginginkan jawaban dan solusi yang nyata dengan memanggil atau memberikan sanksi kepada perusahaan akibat penutupan akses kepada warga yang termasuk ke dalam kawasan HGU perusahaan tersebut. Namun jawaban pihak Kementerian BPN-ATR mengambang dan terkesan menghindar dan akan menyampaikan permasalahan ini kepada bagian yang lain karena kasus ini bukan kewenangannya. Hingga memicu kegeraman Ketua Pansus Marwan Yohanis. Hari ini melakukan konsultasi dengan Kementerian BPN-ATR meminta bagaimana penelitian konflik yang terjadi di daerah provisional. Namun dari hal yang tidak temukan di sini, yang disampaikan ini sangat normatif sekali. Kita membutuhkan kebijakan yang kependek terhadap penderitaan yang sudah dialami oleh masyarakat kita. Pertama diputusnya beberapa jalan oleh pemilih HGU sehingga masyarakat kita tidak bisa dinafkah. Ada yang membongkar sawitnya, masuk parit, diangkat lagi ke atas parit, baru lagi diangkut. Ini kan sesuatu hal yang sangat memindukan hati kita. Kita baru saja turun di lapangan melihat bagaimana masyarakat berharap terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dia bisa menjadi nafkah. Setelah kita melakukan konsultasi, ternyata kita mendapatkan hal-hal yang sifatnya sangat normatif sekali, tidak memambil kebijakan yang kependek sehingga masyarakat kita bisa beraktifitas. Mungkin ada yang menyedap karet, mungkin ada yang memudu dosawit. Ini cuma yang kita minta. Tapi karena jawaban ini memang tidak sesuai dengan harapan kita, masih normatif saja dan dianggap hal ini tidak lagi jadi sebuah persoalan yang harus segera diambil kebijakan, Pansus berharap kementerian BPN-ATR lebih bijak dan responsif terhadap kasus tersebut, mengingat masyarakat di dua kabupaten Inhu dan Kuansing cukup teraniaya akibat ulah PT Duta Palma dan PT Wanasari Nusantara. Purwanto, Ceria TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!